Ini sangat effortless. You need to fix your attitude. You need to fix cara kamu berpikir. You need to fix why you are here. Kalau enggak, ini enggak fair buat yang lain yang benar-benar mau di sini dan memberikan effort. Oke? Eh, buset. Kenapa dilepeh? Apa yang digigit? Kapulaga, s**t. Berani habis kamu beri, sampe Kapulaga aja di-serve buat Chef Arnold. Kebaran, guys, sekarang Kapulaga, s**t. Jadi bukan ngeles ya, tapi ada Kapulaga segede itu, ya kenapa juga diemout, Chef? Salah sendiri, kan? Aduh, Kapulaga kan kalau dimakan enggak enak banget ya. Harusnya mah diteliti dulu gitu, diambil sebelum dimasukin. Buru-buru teing, sih. Oke. Oke, Brian. Ya, Chef. In general, ini puyuh bakarnya ini enak. Really good. Bumbunya ini gurih. Di sini cuma in terms of secara hidangan di satu bakul, ini masih terlihat centerpiece fokusnya itu dipuyuh, sisanya itu agak ya udah gitu. Kamu ada tumis sayur, sama nasinya teksturnya sedikit kurang. Oke, Chef. Iya, dia belum fluffy, masih sedikit lagi. Udah dibahas sama Chef Renata ya. Bumbu halus, kalau misalkan kamu bikin pakai rempah-rempah, boleh? Ya, ada dihalusin banget, atau kalau pakai utuh seperti tadi itu, kalian minggirin. Supaya bener-bener kita makan tadi, supaya saya enggak kena jebakan Batman lagi. Ya, Chef. Ya. Menurut aku itu lumayan fatal banget sih, kalau sampai ada kapulaga di makanannya. Karena kan itu enggak enak banget pas dicobain. Acar, bisa lebih halus, lebih strong rasanya, lebih acid, garam, dan juga mungkin tambahin bawang untuk membuatnya lebih salam. Ya, Chef. Oke, di sini sebenarnya puyuhnya enak. Tapi kamu harus hati-hati. Bumbu baluran kamu, bumbunya itu sedikit terlalu manis. Oh, ya, Chef. Ya, karena puyuhnya itu medianya kan kecil. Ya, tidak banyak. Ditambah lagi, nasi kamu adalah nasi santan. Ya, jadi ini a little bit heavy, very sweet. Kalau dia kombinasi dengan nasi putih biasa, mungkin dia akan meresap kemanisannya tersebut. Jadi itu yang perlu kamu pikirkan. Oke? Ya, Chef. Thank you, Chef. Duh, Brian. Harusnya kalau bikin kondimennya udah dikit, harus sempurna-sempurna-sempurna pisang itu hidangan. Mendapatkan feedback dari juri, maupun itu negatif atau positif, itu jadi bahan untuk saya bisa bertumbuh kembang menjadi seorang cook yang baik. Oke, next, Olivia. Jalan satu dipanggil maju. Wah, pasti ini bukan gara-gara bagus nih. Apa ini? Nasi lemak dengan ayam bumbu rujak dan tempe goreng. Sayurnya apa itu? Kangkung. Tak? Enggak. Harusnya pakai sambal itu, tapi tadi cepet-cepet jadi sambalnya kurang diulek. Terus ayamnya matang? Kita lihat yuk rame-rame. Aduh, ketahuan ini ayamnya mentah. Jadi bentukannya ini udah ketahuan, ini enggak matang. Ya, Chef. Waktunya sejam. Kok bisa gitu, Liv? Orang kerjanya cuma tinggal goreng tempe, tumis kangkung. Aduh, Liv. Kenapa ayam mau enggak matang? Padahal aku pas lihat ke station kamu, udah kelihatan bagus loh, Liv. Nasinya apa? Nasi lemak. Nasi lemak? Iya. Emang nasi lemak itu apa? Nasi sama santan sama bawang-bawangan Chef. Oh, nasi lemak itu nasi dengan santan dan bawang-bawang. Siapa yang tinggal di Malaysia? Nasi lemak itu apa? Pakai kayu manis, pakai daun pandan, sama coconut milk. Oke. Kalau nasinya aja disebut nasi lemak juga? Kalau nasi lemak itu biasa satu paket sih. Nah. Yang semua kurang lebih pakai santan. Ada curry-nya, ada rendang-nya. Itu baru namanya nasi lemak. Nasi lemak itu adalah nasi campurnya orang Malaysia. Yang masak nasinya pakai santan. Betul? Betul. Jadi kalau kamu bilang nasinya nasi lemak, oh salah. Olif pikir itu nasi lemak dari Indonesia. Makanya kalau bikin hidangan itu yang dari daerahmu saja. Seperti saya, walaupun cuma empat kondimen, tapi saya bangga karena itu dari daerah saya. Ya. Olif, Olif, Olif. Oke, Olif. I'm out of words. Saya nggak bisa berkata-kata lagi. Ini selain menyedihkan, ini memalukan. Ya. Ayam kamu tidak matang. Tempe kamu goreng tipis tidak matang. Tahunya juga goreng tipis maunya crispy tidak crispy. Ataupun itu pun juga seharusnya tidak seperti itu. Show some effort. Show kalau kamu mau di sini. Show kalau kamu memang kompetisi ini adalah hal yang penting buat kamu. Bukan sekedar mau kabur dari rumah. Oke. Karena ini sangat effortless. You need to fix your attitude. You need to fix cara kamu berpikir. You need to fix why you are here. Kalau nggak, ini nggak fair buat yang lain yang bener-bener mau di sini dan memberikan effort. Oke. Sebagai seorang teman, saya tuh cukup sedih melihat keadaannya Olif. Tapi kita berkompetisi, Liv. Kalau misalnya memang nggak kuat, the door is out there. Oke, hati-hati dengan sambal. Sambal. Itu sambalnya sambal mentah, kan? Ya, siap. Nggak diapa-apain. Kamu langsung diulek aja. Terus kenapa ditaruh di situ? Bawang putihnya dimasukin. Emang bawang putih gede ditumbuk-tumbuk. Ditaruh di situ, dihidangkan, dimakan. Enak. Oh, siap. Ini mulut saya bawa bawang putih sampai malam kayaknya. Liv, kamu kenapa ya? Kok di chance kali ini hampir semua komponen kamu itu under? Oke. Ya, udah dibahas ya. Tujuan awal kamu sampai di sini itu apa? Bukan cuma hura-hura aja. Kalau nggak, you'll be the next one to go home. Ya, maaf. Thank you. Menengar hasil komentar dari juri, aku super kecewa sama diri aku sendiri karena masak kayak gitu aja nggak mateng.